Selamat malam Selamat malam Pak Edisi khusus Kopi Misteri Dari Aang Sobandi Ucapkan terima kasih Pada sponsor Majelis Lucu Karawang Bapak Suman Mantri Malam ini kita berlokasi di Hutan Anak Kutatandingan Persis di Kebun Kopi Kutatandingan Malam ini kebetulan edisi khusus Kita tuh ngobrolin Kopi Kutat Bisa ngomongin kopi dari gunung Kita dari Kutatandingan Sekarang ngobrolnya Sekarang ada Pak Aang Sobandi Hai Hai Bapak Sekarang Sama Sepuh dari Hutan Kutatandingan Pak Wakil Pak Wakil Uting Pak Wakil Uting Pak Wakil Uting Pak Wakil Uting Hutan Kutatandingan Berdiri di mana Kedudukannya Kalau secara umum Kutat Kutatandingan itu Lalu ya Pak okenya Ya Itu di beberapa dokumen dikatakan bahwa perbatasannya adalah di sebelah timur itu ada sungai setarung Terus sebelah utara dengan sebelah barat itu sungai TDS Nah sebelah selatannya itu kegunungan Sangabuanan Nah itu yang dinamakan dengan petanian Dulu sih hutannya itu hampir 12.000 hektare Tapi tahun-tahun sekarang yang tersisa itu hanya sekitar 6.000 ya Pak waktunya 7.018 hektare di lokasi 7.018 hektare Jadi yang 20.000 itu sebagian kan sudah jadi kawasan perumahan, pesawahan Terus kawasan industri Yang sekarang KAIC aja sudah hampir 1000 hektare Terus terlihat bisa kelebarannya dia minta 2000 ya Semakin habislah Apalagi sekarang kan dibelah oleh proyek ini nih Jalur 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 Jal nah itu ya otomatis tambah berkurang juga gitu kawasan kota tandingannya nah kalau di kawasan kota tandingan ini ada apa aja apa perkebunan atau situs mungkin ya mungkin beberapa tempat yang dikeramatkan kalau di hutan ini kan sekarang mulai tahun-tahun sekarang ada perkebunan jeruk terutama kopi itu hasil tani maksudnya terus tanaman musiman ada tanaman tahunan kayu-kayuan kayuannya juga banyak ya banyak terus ada juga disebut apa tuh penembahan-penembahan masing-masing kan situlok itu Oh keramat-keramat yang nama orang tua dulu keramat gitu nah kalau Pak Wakil sendiri di kota tandingan nih udah berapa tahun kira-kira tahun resmi sekarang dulu Mak memang nggak usah dari baca-baca terus tahu pembukaan peresmian negara itu sampai 4860 mulai digarap masyarakat kena waktu itu memang di hutan ini memang diisi oleh pamukin-pamukin orang tidak tanggung jawab ada juga sebut orang-orang dinamakan buri lakang segi akan itu berhubungan berombo lan-berombo 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 ada juga disebut pimpinan Kartus Wirjo datu ulama pernah di hutan ini baru berapa bulan DITII pernah juga masuk sini karena dia keluar hutan ini sejarah hutan ini memang keamanan pemerintahan agak kurang kuat pagar betis 10 meter 1 satu kolom bukit orangnya 10 oh yang seluas ini di pagar betis 1 meter 1 10 meter 1 gubuk lima orang isinya maksud menjaga-jaga pemberontak lalu tidak tanggung jawab orang-orang gak tahulah itu mah namanya Gria sampai tahun 57 awalnya udah diisi orang-orang gerombolan di hutan ini ada Samadnata ada Ian Gembel itu banyak disini gembong-gembong gerombolannya iya gomong-gomong ada pimpinan Sa'ar disini ada Pak Judin Gembel ada disini tiap-tiap bolpong makanya begitu ngegarungkan masyarakat ke kampung-kampung minum menta berat untuk makan begitu gak tahan dikasih ya masyarakat aman gak dikasih kadang-kadang rumah masyarakat yang terketahkan itu dibakar saya sendiri waktu muda itu jaga hutan ini kan pegerbetis namanya satu hari satu malam gak bisa tidur apa maksudnya tidur kan bahaya penyerangan gerombolan makanya satu pos senjata cuma satu satu pos senjata satu senjata satu dari keamanan itu tentara itu senjata senjata sepanjang 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 324 itu waktu itu tentara kadang-kadang cuman ngontrol tentara-tentara itu tetap aja yang jaga jadi kalau sama tentara peperangan terus-terusan kena dipegarnya oleh masyarakat jadi aman mungkin kalau dulu kekurangan personil tentara kekurangan personil gak ada yang berani masuk ke sini terus juga masyarakat di sini ikut jaga pegerbetis terus dan akhirnya 62 kejadian 62 barangkari ada pengumuman pemerintahan siapa yang sakit asis pemberontak segala macam pemerintahan yang lain-lain silahkan pulang kampung untuk berumpulan pulang kampung itu gak ada yang dihukum pulang kampung masing-masing jadi aman kalau bahasa sekarang apa sih pak amnesti atau gimana ya amnesti oh dapat pengampunan 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 jadi mereka mereka ikut bergabung dengan NKRI jadi mereka pada pulang dan dihapuskan datatan kejahatannya mungkin kejahatannya 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 pulang kampung terus digarap oleh masyarakat sampai sekarang tahun berapa apa pak digarap masyarakat tahun genep 2 oh 62 menang kenang daripada masyarakat kerawang lupa parah ini tanaman kata pemerintah tanaman padi guguran banyak padi disini namanya nama karawang disitu kota padi ada dari sawah dari sawah darat ini dari dari 62 itu tahun 62 itu udah mulai kalau jangan pak wakil mungkin ya udah mulai dibuka dari tadinya kawasan hutan belantara yang sempat persembunyian parang bulan bulan jika dapat amnesi mereka pada pulang luar dari masyarakat masuk sejarah penggarap padi guguran makanya ada nama karawang namanya kota padi disitu munculnya salah satunya dari sini maka ada sawah tenis ada hujan itu ada padi guguran padi banyak dari karawang maka ada pemerintah daerah membentuk lumbung padi maka banyak di karawang waktu itu di malaysi tahu sekarang lumbung padi gimana ada orang apa karena ada buluk karena gak ada nama buluk gak ada namanya lumbung padi penampungan padi oleh-oleh tiap-tiap desa ada lumbung padi makanya disebut leit cek bahasa orang kampung leit cek bahasa lumbung padi lumbung namanya masyarakat adat leit jadi boleh dikatakan kawasan di sandingan ini salah satu tanah keramat di karawang di karawang nah kalau sebelum tahun 60 sebelum bulan kita kan sebelum merdeka itu masih zaman kolonial tentu saja ya itu zaman jahat penjajah belanda anda sendiri kan dalam sejarahnya tersakat 350 tahun yang jahat Indonesia ini nah adakah peninggalan peninggalan orang-orang belanda disini ada 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 dimana kira di namanya Cibulakan itu citinggalan belanda bikin sumur dikatakan minyak tanah disitu dulu ada baknya segala macamnya itu ada minyak bumi minyak bumi di tengah hutan ini juga ada minyak bumi ada nah kalau tengah-tengah hutan kayak gini ada minyak bumi berarti kan harus ada jalannya untuk bawa importasinya bawa minyaknya ke kota ke mana ada 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 jalan-jalan yang ada masuk dari uduk-uduk uduk-uduk masuk itu ke uduk-uduk dia bikin jalan sendiri mungkin jalan sendiri bentuk jalannya tanah biasa atau gimana tanah biasa ada sebagian pakai batu 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 yang ada disitu sebagian gitu kena atau gimana tahu tercepat keluar kali-kali itu dia bangkrut dulu masih tengking masih ada disitu penyimpanan minyak bumi yang sudah ada disitu persiapannya itu selain dari itu sudah jelas ya peninggalan di Belanda sudah kemerdekaan ini juga sudah ada pemukiman tanaman padu-padi rumah tanah 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 masyarakat nah sebelum sebelum Hindia Belanda langsung jaman jaman kolonia dulu ya kan diteritakan seperti itu kan kita kalau saya baca dari catatan sejarah lagi kita ini kan termasuk ke dalam kerajaan disini kan kalau orang Cina nyebutnya zaman pada jajaran jajaran di mana itulah dan kadang-kadang ada juga di Cilele aja ada juga makam aksarnya Cina ada disitu ada ada makamnya catatannya itu dilihat tubuh itu pada tahun 18 di kuburnya disitu tahun 18 1800 mungkin ya 18 1800 1800 belum kerajaan eh sudah kerajaan tapi iya masih zaman tahunnya 1118 1118 1118 oh iya masih kerajaan kalau Belanda itu PLC datangnya itu dia sekitar 1600 an 1600 50 an lah jadi mungkin itu 500 tahun sebelum yang datang sudah sudah komer nanti jam kerajaan kalau dulu kerajaan pertama kan tarumah negara dulu nih tahun 400 an 400 terus masih setahun setidak itu pagejaran lalu kakuan kerajaan kerajaan cinda yang terkenal lah gitu sekarang orang memangnya itu pagejaran lah pagejaran salah satunya adalah ini kita jaringan mungkin dulu kopi ini kok apa kanan gitu ya salah satu bagian residen lah nah kembali lagi karena kita ngebahas tentang kopi nih kebetulan Kang Wanwan lagi greener kopi kopi dari mana pak oh dari seberang kopi Gunung Sola kopi kota belum panen ini sama kopi kopi Karawang dari Gunung Sola kita juga yang kosep sambil ngebrong ya kita digun kopi ini cuacanya dingin dingin lumayan karena musim kemarau kita mengangatkan tubuh dengan kopi nah Pak Wakil sendiri ngomong-ngomong tentang kopi nih ngopi dari usia berapa Pak Wakil ngopi dari usia diperkirakan 30 usia 30 tahun baru ngopi tapi sebelum sebelum itu mungkin orang tua kakek nenek udah ada kopi belum itu tau entah kopi dari mana kenapa pelaksanaan Pak Wakil ngopi itu kadang-kadang tangka gula kopinya kopi pahit 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 gula merah kadang-kadang bukan kopi dari mana-mana kopi sini juga pandubuk sendiri oh berarti zaman kakek nenek kita dulu juga kopi itu udah ada berarti sesuai dengan yang saya pelajari kemarin itu emang kopi itu dibawa di orang-orang Belanda di sejarahnya di tahun 1696 kopi ini datang ke Jakarta Jakarta batapia nah disana gubernur pan homing kalau gak salah ya dia mengembangkan kuki arabica bawa dari arab dari yaman di hamant di tanam di batapia tahun 1696 tapi kenapa gempa 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 di batapia batapia tersesak 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 bibitnya terus disebar disebar ke daerah-daerah pesisir ke pantai jadi penguasa penguasa orang jaman bahagia disebut nanti penguasa kampung kuduk 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 disebut kuduk sebut kepala adat kuduk 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 kopinya tepuk godt kuduk ffe kuduk pinduk tapi karena jenis nah arabica jenis cocok sekiran kisten pantai dan nerendak nah inisiatif oleh belanda ini dibawa ke kusir ks kandeng dengan perbukitan Karawang jadi menghasilkan perbukitan Karawang pasti otomatis yang ini di tembangan disini dimasukkan juga tadi karena tahun 1800an disini udah ada makam kuno Cina ya sebelum jaman perbukaan juga ada perkebunan juga ada juga kopi itu sendiri ada-ada jadi sendiri itu peninggalan-peninggalan itu pasti itu peninggalan dari sendiri itu jadi kopinya udah ada emang dari dulu juga disini bisa dinamakan di dunia perkebunan itu namanya kopi bupun jenis kopinya 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 anu biasa tanam di biasa kopi biasa kopi kopinya sebut kopinya anu ada letik ayo beneran gedehannya Oh bero busta Oh ini kopi robusta berarti di sini ya memang sih keno jenis kopi robusta cocok di sini ya terus ada yang kopi besarnya juga ya ada di Aliberika itu kalau perbedaannya kan kalau pohonnya yang robista daunnya kecil nah yang diberika ada yang lebar kalau dulu kan nanam kopi kan cuma untuk makan sendiri dan bapak wakil bikin kopi cuman tanaman sendiri menumbuk sendiri dibuang-dibuang kemana dioper-oper kemana cuman untuk kepentingan itu maka 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 senang kopinya dari situ ada disebut sendiri maksudnya gitu tapi sekarang juga kalau sekarang man lain menjadi satu faktor penyebab kenapa Karawang tidak terkenal apa-apa iya kopinya padahal ada ya wadah banget awal enggak ada cuma di bukan untuk dijual bukan untuk konsumsi sendiri iya seperti itu penyebabnya kita kan tahu ya air nih hasar air udah mateng sambil ngobrol-ngobrol bukan enak memang kalau korang kopi kalau bicara malam begini mah agak ngantuk orang-orang dulu gitu belum lembut aja udah ngopi sudah kerja lagi gitu bahasa-bahasa kalau waktu jam 12 udah ngopi dulu bahasanya itu bahasa ada di situ maka cenglar lagi gara-gara ngopi itu biar nggak ada gulanya kopi udah jalan udah segera segera gitu nih kalau kopi itu mengandung-kopein bisa menghilangkan gantuk ya iya nggak ngantuk dan juga menjadi satu adab kebudayaan kalau misalnya ya itu kalau dulu butuh sajian kalau malam-malam ada tamu ya pasti bisa jikannya kopi kopi nah lagi nih tentang kopi kan biasanya nih ini kan kebidayaan maksudnya kalau orang tua dulu gitu kan suka ada semacam setajam atau persembahan gitu kopi itu harupun lah istilahnya ya kalau orang-orang zaman orang tua zaman dulu gitu suka menyagihkannya itu kopi kopi hitam nih iya filosofi ini seperti apa sebenarnya kan kopi sendiri zaman kerajaan belum ada kalau menurut kata-kata sejarah gitu tapi ini dimulainya kapan nih ada sajian kopi hitam untuk para karuhun ini eh masalah itu kan kadang-kadang di Indonesia sebagian kan ya hanya hanya sebagian yang memakainya ada yang pakai ada yang pakai makanya sampai sekarang kalau nyuguh-nyuguh dulu kan di sini ada di sini kan kalau nyuguh kopi ada kopi pahit ada kopi manis kan iya semacam-macam gitu tahu pak wakil nih ini sejak kapan nih sejak apa kata-kata menek kopi atau baru-baru mulai-mulai sekarang gitu banyak bisa diperkirakan bahasa tahun lima puluhan itu tahun lima puluh ada seperti itu ada aja memang seperti itu nama turun-menurun sampai sekarang masalah itu iya karena kan kalau di lima ya orang tua kita zaman kerajaan gitu mereka itu ya nilpah lah iya makanya sebagian itu kan kalau kopi ada yang serang nilpah nilpah sendiri lagi boleh boleh beli lagi alat nilpah itu nanem sendiri itu siri namanya siri iya nilpah sendiri jambet nanem sendiri pinang lah jambet ya nggak ada yang beli di luar-luar nggak ada apa adanya di lokasi ini aja kota tandingan ini asyik juga nih obrol dengan orang tua kita sesuatu ya tahu sejarahnya tentang kota tandingan sendiri dan terus sampai kita bahas-bahas tentang kopi yang memang jadi pembahasan utamalah di obrolan kita ngopi ini kebetulan kami nih dari tim kopi kalau saya sendiri kan kopi itu keteningan dunia orang-orang ya dari karawang ini mengenalkan kopi-kopi asli dari karawang ini kan banyak nih bahkan dulu di artikel teose itu katakan awal mula pertama kopi itu tidak salah satu pengembangannya di karawang ini di kota tandingan ini di kota warawang baru disebar ke keriangan ke cianjur dan pengekspor kopi Indonesia pertama itu adalah bupati kianjur ya tanda tiga Oh ya 60 pikul kalau salah dibawa ke Amsterdam dikitnya ini yang dibawa ke Amsterdam ini ini menyebar ditanam di kebun botaninya orang-orang Belanda dan sebarang kami kalau Belanda waktu itu kalah perang non-Francis misalnya bibit kopinya juga dibawa oleh orang Pancis ke Paris di kembangan lagi nah jajahan Paris ini kebanyakannya orang-orang negara-negara Amerika Latin nah kalau dilihat peruntutannya jadi kopi yang dikembangkan di Karawang ini sampai ke Priangan sampai ke Amsterdam sampai ke Paris nah dikembangkan di Brazil di Guatemala ya jajahan-jajahan mereka kalau wakil kopi paling mahal saat ini adalah kopi gesa Panama ya emang silsilahnya lah kalau ini kalau manusia itu silsilah ya silsilah kopinya ini ya dari Karawang juga di Karawang-Karawang ya nggak sama yang terkenal sekarang di Amerika-Amerika Latin ya itu sama dari Karawang-Karawang juga jadi yang pengembangan disini awalnya dan Karawang cuma karena tadi di Karawang maka terkenalnya padi enggak padi umum padi dan lain sebagainya kopi emang tetap berkait bertahan semangnya mati dari juara-jara untuk konsumsi terdiri nah yang sekarang sekarang ini kan banyaknya terkebunan nih di sekarang yang besokan dinalah ini bawaan dari mana sebenarnya apa bawaan dari luar apa yang menyebabkan ada sebagian lah tapi tapi yang diluarnya juga ada apa tidak ada ya bibit dari luar Karawang rasa apa wakil mana nggak ada lebih dari mana-mana kadang-kadang yang gak boleh punya kopi kalau kopi itu kasemen seperti musam itu seneng kopi kan kadang-kadang diarah lah mabur cara kan mabur dia makan kopi buahnya terus ya uang luar terusnya ke tumbuh tumbuh malah-lamah lebih bagus itu katanya gitu kalau nanami bagus sekali itu dibikin bibit itu cocok cocok iya murni itu kan itu kurang terang kok ya maklum kurang terangkan nah ya emang kita posisinya lagi dipergumunan ya nggak ada listrik sini ya Pak wakil oh sama sekali nggak ada nah ngomong-ngomong ya Pak wakil masuk ke sini tahun berapa rumah tangga di sini oh masuk rame-rame begini sempit 95 ya jauh 93 kalau 95 95 kan dulu kan kenapa nge 95 dulu juga dua garis ini waktu aman juga berombolan keluar sama juga karena kena pemerintah pada tahun 71 ngebentuk perumperutani katanya BUNM perusaha negara ya mundur masyarakat perutani maju nanam kayu di sini sini habis penebangan masyarakat masuk lagi ke hutan baru PHBM kerjasama dengan masyarakat oh yang sekarang nih ya tapi sekarang berjalan berjalan itu kerjasama dan bentuk kerjasamanya mungkin bagian hasil mungkin ya Iya bagian hasil malah kemarin-kemarin bicara orang perum perutani kalau yang namanya kita Iya kalau memang berhasil masuk ke pelutanan ya pelutani itu ini tidak ada yang milik mungkin ya Oh ada nggak ada tanah negara semua ya semua juga tanah negara enggak ada tanah milik kalau di sini yang sejengkak juga enggak tanah milik kalau daerah ini enggak ada kalau sekarang banyak kembangunan juga seperti saya ini belakang nih jadi cepat-cepat ya terus di sebelah sununya nanti jalan tol jantung ya kalau habis nggak ada hutan lagi ya kira-kira begitu sama panas lagi ya kira-kira panas Hai saatnya kan bawahnya juga bertahan sebagian mau dibikin kepala wijaz sebagian kayu jangan sampai kurang air maksudnya untuk menyerap air ya dari mana sebabnya kalau nggak ada kayu pandu-pandu pesawatir sebuah rakyat siapnya iya pokoknya jauh beranggitu kerja-kerja sebagian tanaman wijaz sebagian kayu-kayuan gitu supaya untuk ngelindungi dengan kekurangan air gitu nah itu cocok juga sebenarnya untuk di perkembunan koki teman kopi coba boleh langsung jauhlah ya kalau kami pon ada-adapun gede-gede bahwa seneng ya tempat-tempatan udah seneng tuh jangan terlalu sinar matari langsung langsung hanya 60 sampai ya 60 persenan sinar matari yang khususnya itu iya nah ini memang secara sih ya jadi utannya terjaga kawasannya ini ya masih tetap hasilnya banyak pohon-pohon besar juga menghasilkan ada jeruk ada kopi ada palawija ya mudah-mudahan ini bisa bertahan lah saya sisa pribadi ya jangan sampai menjadi kawasan terbuka lagi nanti nih kawasan musyak apa gitu kan kasihan juga masyarakat disini kalau terusin nanti kemana lagi kemana lagi larinya ini ngomong-ngomong nih penduduk yang disini yang tinggal yang udah berapa 7000-an ya 7000 hektare ya ini ada berapa kakak di sini di Kuta Tandingannya menurut saya cek waktu itu waktu ada pengurusan LMDH kan waktu itu pada mdh apa nih LMDH parung mulia ini LMA Bukut Gumilang Oh ini masuknya Biasa parung mulia ya barung mulia camatan Ciampel dulu kan Kaman Tren untuk pemengkaran tadi tadi itu jambe akhirnya Oh dulu sama untuk jambe semua ya Iya dong-dum-dum karena ada pemengkaran karena penduduk-penduduk semua mungkin begitu kan pemerintah zaman-dum kan ada pemerintah kan baru bikin-bikin sekarang ada berapa jumlahnya kakak waktu itu ini satu desa aja udah hampir ribuan waktu saya mecek tahun 2006 jiwa usia 4718 orang bergabung sama Kecamatan Pangkalan siapa ya Tugam itu yang ada di lokasi hutan ini ada 4700 lebih ya Iya jiwa usia jiwanya ya jiwanya itu nah kalau udah 4.000 jadi kemungkinan nggak ada nggak ada lagi makanya di situ ada pengarap disitu ada rumah nah kalau dari fasilitas tentu ya kita tahu disini ini infrastruktur ya jalan nggak adalah paling ada jalan batu menjadi saya ya ya terus listrik yang terlihat kalau disini belakangnya yaitu listrik proyek aja gitu masyarakat nggak ada di sini ada kalau sekolah oke pendidikan karena kandung dapat ribung pasti banyak anak-anaknya usia ada 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 namanya sekolah cabang contoh warna jaya warna jaya satu dua disini hutan senar lokasnya di hutan warna jaya pas nginduk juga yang ke kampung atas nama dia sekolahnya disebut warna jaya empat di sini ada sampai SMP semacam kelas jauh mungkin Pak ya ya kalau yang dari desanya warna jaya ada dari parung mulia-parung mulia itu ya kutanegara-kutanegara-kutanegara-kutanegara ada ada dari dari SD SMP ada SMP karena aku udah tahun-tahun ini udah ada SMA-nya belum belum baru nyampe ke SMP nah SMA-nya berat kemarin ke kampung oh keluar 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 dari gue tadi nih makanya itu maka guru Bobora kali ke pemerintah sering kenal pemerintahan tolong dibuat jalan gitu anak-anak sekolah semua jadi berjalan jadi zaman sekarang ini memang jalanan susah sekolahnya dirumah sekarang hari-hari-hari ini oh iya mobil ya tuh aku tidak boleh-boleh kan itu belajar di rumah sekarang nah mentok nih anak-anak sekolah nih anggaran untuk beli perusahaan sinyal-sinyal kadang-kadang kalau bisa dibuka lagi aja gitu ya kalau bisa dibuka mudah-mudahan pemerintah ini makanya kita berdoa bersama aja supaya cepat-cepat selesai masalah ini gitu supaya masyarakat enang berjaya cerah lancar cekolah cari pendidikan gas juga ada dagang juga hampir banget ini hutan nih karena petani gara-gara nggak bisa keluar itu apa yang betul juga ya kemarin ya karena kemarin itu kalau kemarin itu panen jiru panen jiru kan susah dulu jadi karena terkendala COVID-19 jadi hasil produk panen disini nggak bisa keluar bisa keluar kan nah karena ini termasuk kawasan hutan lah ya kita kan identik dengan satwa-satwa liarnya gitu ya Nah dikutat-kawasan ini dulu dan kecil lah mungkin ya di sini tinggal itu nih apa aja yang dulu sampai sekarang ini ada satwa-satwa liarnya yang saya dipelajari sampai sekarang satu-satwa dari dulu itu memang namanya Sibelang masih ada Macar-macar-macar Oh macam dulu ada ada terus Banteng juga ada banteng banteng itu sekarang dimulai tahun 90 udah keluar di lokasi ini Oh terakhir tahun 90 Iya karena apa udah lahir udah lahir baru-baru berarti ya nanya mungkin ya iya nyebrang kawasan tertutup maksudnya ibu bingung opat disebut-ibu keindulang itu mati lumut rindul ke sana mungkin didepakan nyebrang ke daerah Banten mungkin sampai sekarang Oh iya di ujung Kulon ya ujung terakhir ada ya di ujung Kulon ya emang-emang disini juga ada juga ada dulu masyarakat warna pada meninggalkan warna pada tua enggak pemburu alamnya yang punya hutannya mungkin dulu juga ada ya ada selain diri itu mungkin kalau yang sekarang nih yang khasnya yang yang masih liarlah bukan-bukan sebuah biaraan apa nih yang terbuka nih cuma hanya rusak rusak masih ada disini ada teman-teman seberang masih ada semua itu aja cuma masalah monyet hutung itu biasa masih ada banyak-banyak ya banyak-banyak hutung itu aja wak apalagi pak bahasannya nih ya tadi kan seri-seri ya tapi sambil ngopi enak juga nih ngopi pak enak-ngopi pak enak-ngopi ini segera kalau ngantuk minum kopi aja segar itu apalagi ini kopi kutawa kopi asli ini mah diketerukin lah pak kita tapi enak-ngopi enak supaya gendongnya turun tapi laku kopi kutat alhamdulillah kak laku kalau itu kita ya kalau dari awal mula 2000 aduh pagi nggak bakok-bakok rokoknya tidak ada rokoknya rokok ada kak filter sumutera super nah kalau nggak dipilih bapak bapak wajah wak ini ada jadi kan pertanyaannya sederhana usahanya kan usaha kopi di kutatandingan sih betul 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 tahun baraha kita kopi bisa laku karena kan konsumsi warga masuk tengkolak tahun berapa sih ini? kalau untuk komoditas kopi ya kalau dulu ya disebutkan oleh pawakil kopi ini dulu hanya sebatas konsumsi sesudah pengembangan aja Belanda ini ya tahun 1900 itu habis semua kopi kopi itu mati kena karat daun maka diganti oleh kopi robusta dan tidak dikembangkan di Karawang perkebunannya nah mulai-mulai banyaknya lagi itu tahun 2000 2000 2000 2000 2000 banyak yang menanam kopi ini banyak jadi satu kebun tanami kopi nah beberapa teman dari petani kopi di sini yang juga masuk di nanti kita itu jadi perkiraan itu 5 ton per tahun per tahun juga kutatandingan dan dari 2000 ini sampai sekarang 2020 udah 20 tahun nih iya dan pohon-pohonnya juga udah 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 lupa pohon mangga sebesar mangga ini terus menurun menurun menurunkan menurunkan apalagi ditambah dengan tipas nih sayangnya itu jalur kereta cepat ini membabat sebagian besar kebun kopi kebun kopi memang kena itu kena kebun mereka itu kurang-kurang ini udah mah yang yang menanamnya pekebunnya enggak terlalu banyak ini tuh pas kena jalur kereta cepatnya pas kebanyakan kebun kopi kebun kopi jadi berkurang ya bener-bener lah mungkin 2-3 tahun ke depan ini sudah mulai menanam lagi lah untuk hasilnya nanti bisa lebih baik lagi gitu lebih banyak mudah-mudahan ini kopi maju yang akan datang karena ini menurut pemerintah kan untuk di garap masyarakat itu udah tenang lokasi ini 35 tahun juga ada masyarakat gak ada siapa-siapa mau kegiatan masyarakat aja mana yang perlu kebangun baru itu hasilnya tanya jadi gak ada jaminan 35 tahun masyarakat menggarap disini bisa gitu bisa ya ada di sini pak ya maka tetap itu untuk ngebon disini pak wah pemodal pemodal itu gak perlu hutan nih gara-gara yang tanah 10% berapa 10% perhutan? 10% 10% ya daripada ini pak lumayanlah belum persen masuk jenis kalau hasil ini gimana sih ayo matang merek harga gabah sini berapa? untuk gabah disini ada dua jenis pak jenis kopi liberica ini saya biasa jual Rp60.000 yang grand 1 dapetik merah semua sama green bean ya nah kalau untuk robusta ya dipisaran kalau parolnya itu Rp20.000 ya kalau grand 1 nya Rp40.000 tapi kan itu tahun 2020 tahun 2000an berapa? tahun 2000an paling kayak barang ribu pakai kopi harita Rp40.000 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 lebih mahal dari jaman dulu ya kenapa nah ini kenapa kopi Karawang lebih mahal dari yang lain katanya banyak juga yang nanya gitu kan kalau masalah kualitas relatif lah ya rasa dan lain sebagainya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ini nah ini karena di Karawang ini kita ini termasuk salah satu UMR tertinggi jadi biaya hidupnya juga tinggi terus tenaga kerja tinggi jadi rupa petik untuk petik kebun kopi aja atau mengurus terus menyanyi membersihkan kebun kebun dari perawatan kebun perawatan kebun itu juga tinggi otomatis kalau di daerah luar Karawang menurut di Jawa atau Sumatera itu pentik aja paling hanya 500 perak per kilonya mungkin ya di Karawang 2000 susah pak 2000 susah 2000 susah naik 3000 ya sekarang ya juru petik tuh ya juru petik yang udah bagus lah udah disortir ya udah merah semua itu sekitar 3000 aneh itu pun susah nyarinya susah dihantem pandemi mah orang milih ya kalau di gunung kan gureng kalau disini kan paling ke kayu kalau nggak proyek kalau kutak sendiri panen kopinya gimana siklus panen kopi bulan apa siklus panen kopi harusnya sudah selesai berhubung kemarin terkena musim panas yang parah maru pajang-maru 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 jadi biasanya panik jurek bulan ya kalau nggak salah ya tujuh bulan sama sekali nggak ada hujan ini hujan sampai sebagian besar kebun kopi terus kebun jeruk itu pada mati ya berbaru lagi dan itu mundur setiap bulan nah ini baru mulai sekarang untuk kami lebih dari tadi itu kebunan memang tapi hanya 20% dari jumlah panen yang tahun lalu iya tahun lalu tahun lalu itu sekitar 2 ton sekarang mungkin gendinnya aja yang saya pola itu hanya paling cinta lagi tuh Pak cinta lagi nggak sampai tonan nanti sampai kemarau kopi kopi liberika lah ya sayang sekali sebenarnya tapi bener-bener tahun depan bagus lah ya dan dan liberika ini juga ada kombinat khusus ya karena unik nih liberika ini dia dia punya cinta rasa kopinya ini dulu saya bawa nih tapi yang ada aroma nangkanya ini berbeda dari kopi biasa lah ini robusta agak lumrah lah ya rasanya seperti ini kalau dari kecil udah nah liberika ini beda dan beberapa nomor kedai ada yang suka gitu udah mulai canduan lah istilahnya Hai gimana eh kalem Atoh tenang kopi biasa ya Oh ini udah 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 lumayan dingin ini halodok wajar tirisma selalu dingin kalah di gunung ya ketolongnya tubuh dingin jadi kalau subuh itu di tanaman masih ketolong sama mbun iya nggak ada hujan masih ketolong sama mbun Coba ciri khasnya kalau di kota mah kopi kota tandingan tuh bijinya kecil Iya sih kayaknya kecil kayak kacang hijau di tanah emang ada sih beberapa yang besar juga di sebagian besar ya karena di tanah lempung ada tanah lempung ada tanah hitam menurutnya ketika jenis lain-lain tahun periode-periode Orde Baru Orden Lama kan ada program pemerintah namanya transmigrasi orang-orang Jawa tuh pindah ke Sumatera berhubung di Sonogang balik lagi ke Jawa ada orang Bugis ada orangnya mana-mana banyaklah salah satunya pernah datang ke kota tandingan si Pak Andi dulu Pak Andi Opo Opo Andi Opo Andi Opo Andi orang Bugis orang Bugis ya orang Bugis ya banyak sih Bugis Batak Bagaimana kalau pertanian ketika datang orang-orang transmigrasi berubah lagi Mereka kan bau bibit dari sana Mungkin kalau yang coklatnya coklat dia bawa Oh dia bawa coklat Bawa coklat 19.000-20 Oh jadi itu bawaan mereka orang-orang Bugis Iya itu orang-orang Bugis Iya iya betul Jadi mereka bawa biliknya kuning, nanang, ternyata cocok juga ya Iya cocok Mak, kau marit kan betul Tuhannya sih katanya gitu kalau coklat itu enggak tahan sama bajingnya, tupai Iya banyak-banyak yang bangkut di lepas ini Coklat nih banyak nih Tau penyerangannya masih hutan belantara banyak-banyak hutan bajing kan banyak Aduh amat temen badin Malam lagi bergerak lah dia Aduh malam Malam juga dia bergerak emang Susah Asik juga pak Wah Kesepuhan 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 Ini Karena Kalau orang tua Pak, kalau cedak apa adanya ya Apa adanya Sedia dengan pengalaman dimulai sekarang ini Ini bedanya nih Lagi momen 17-an nih ya Tidak Untuk nanti Temen-temen kita yang gak ngerasain Terang lah Kalau pak wakil ikut perang mungkin ya Kalau ini ikut perang sih enggak Cuman Waktu-waktu itu TRI Tentara-tentara Oh tentara Iya Tapi keteran lah ya Iya itu Keteran Waktu itu Belanda terakhir ada marteskor bakwiru Bapak saya lagi jaga nih Jangan Hati-hati loh Kalau ada Belanda Bapak boleh tidur ya siang tuh Belanda lewat Kasih tau Kan Kalau tentara dulu kan Belanda penyerangan dikabur kan Iya Iya Karena kalah peralatan lah Kalah peralatan Kalau Belanda udah lewat baru nebak dari belakang gitu kan Biasanya begitu Yang dinamakan Gerilya mungkin ya Kita kan terkenal dulu Gerilya Iya Jadi Ada Belanda datang Masukan Belanda Mundur Mundur Dia maju pulang Dari belakang antemnya Dia Udah jauh gitu ya Dikejar dari belakang Terang Kena 1-2 Ada Setelah Belanda melawan Udah lari gitu Dan Dan Disini Medan perangnya Sama Tempat perangnya disini Iya Sama Kan tentara teri Kalau Markas Belanda kan di kampung Teri kan di hutan adanya Jadi Kalau zaman Mas Itu Karena Dikuasai Ada kota ya Dikuasai oleh Tentara Belanda Tentara pejuang kita disini Jadi hutan Ada Terjadilah Makanya Tentara Kita ini Macem-macem Ada Bagian kata usahanya Cari makan ke kampung Gitu Ada Pengawasnya Gitu Kalau ada penyerangan Jangan ketangkep Bagusnya gitu Sama juga Itu pejuang Pengawas juga Contoh saya aja Lagi Ingat tuh Belanda terakhir tuh Cang Kalau ada Belanda Maksudah kasih tau Bukan yang kayak melawan Mau lari Gitu Kabur Bukan melawan Melari Kalah 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 Tapi Pak Wakil pernah gak Belanda terakhir gitu ya Agresi kedua mungkin gak Ya agresi kedua Ini deh Ikut berperang gitu Pak Wakil Kalau Pegang senjata gitu Bareng Kalau Pak Wakil Enggak Cuman Kalau ada Belanda lewat Cuman oke Jangan menyerang Gitu Tengkar kasih makan Roti Anak-anak senang gitu Oke Kata Belanda tuh Berkup makanan Roti Gitu ya Gitu ya Senang gitu Anak-anak gitu Ya kalau Anak-anak lah Padahal itu anak-anak Anak peceran kan Kalau ngasih tau Belanda lewat Kalau lewat Ada Belanda Ngasih tau ke bapaknya Gitu lah Semacam intel Gitu ya Ngasih tau Jadi kalau ada rumpungan Belanda Anak-anak kecil di sana Waktu itu gitu ya Sini jalan Oke Terus dikasih Ngasih makanan roti Dari mobil Nung Anak-anak gitu Ngasih makanan Gitu Namanya juga Anak kecil lah Iya Tapi ketep kan Saat itu ya Sudah tau bahwa Dia itu penjajah Penjajah Iya Tau lah Nah kalau Di jaman-jaman Perjuangan Setelah Merdekan Ini kan tadi disebutkan Ada yang Jaman ini Pemprotakan mungkin ya pak Maksudnya itu Ya Ikut gak Perlumpasan BR Ikut Oh kalau itu ikut Ikut Penggermetik itu ya Tadi Ada gak momen-momen Seperti di film-film itu Saitai Buah perang terbuka Bapak saya Karena itu ada Senjata rakitan Namanya cuplis Cuplis Iya Cuplis atau dorok pak Disebut doroknya cuplis Oh cuplis Cuplis namanya Cuplis Oh senjatanya Jager sekali Senjata rakitan Boleh ngarakitan Dimana Di bengkel Bengkel Bikin golok Disitu Di tegal aja Di loji Untuk Di itu Di loji Bikin senjata Disitu Ada Senjata Terus Alatnya Bikin sendiri Misiu nya itu Bikin sendiri Ini kan terjadi Pernah itu waktu Penyerangan ke kampung ya Penyerangan Sumaikan perlawanan itu Sering itu Tempur terus itu Cuma masyarakat Minggir Duluar dari ke kampung seperti di jati minggir ke sawah jangan serempen tadi itu kan waktunya ada pembrocak ada markas berarti situasinya gimana nih kita kan enggak tahu ya anak-anak muda sekarang kan tahunya udah merdeka aja enak gitu ya saat itu bentin itu awasir atau kumaha karena pengumuman pemerintah SOB tertutup mulai jam 6 tidak boleh berkeluyur jam malam jam malam jam malam namanya SOB tertutup itu kena pengawasan aparat jangan ini salah sasar siap-siap malam itu gerombolannya di hutan nyerang ke kampung bentar berat makanan Oh dia kurang logistik lah kurang logistik udah kayak dikasih di maka rumahnya seluruh yang berdekatan hutan itu kena nah diserang oleh mereka ya iya yang dekat itu jambung jangan disini dibandung ditajuk sama kalau datu tadi susah jadi masyarakat itu maka bahwa tiap sore jam lima gugulung tepat lu ke dekat asrama disitu gina supaya aman lah ya ya supaya aman hidar ke diri lah tuh tuh halo halo banyak dongeng kopi ini iya dongeng-dongeng sejarah tapi bersambil ngopi enak ya iya kebetulan kita dengan pelaku sejarahnya nih iya anak-anak enak enaknya dong ya maka jangan males usaha itu marilah kita berusaha dulu nggak susah cari makan juga susah dagang juga susah kena SOB itu nggak boleh keluyuran takut kena orang-orang pemberontak seperti itu namanya geria di situ cek bahasa guna gurila kenapa nama geria gitu berarti kau zaman dulu pak kalau mau bikin kerai kopi nggak laku pak sekolah juga susah dulu mas sekolah ke sekolah daplok SBB tapi ngerampas hasil panen ya pak hasil panen nggak ngerampas ya mati apannya udah tahu aku ke kampung katanya di sini orang-orang pinta beras nggak dikasih dibakar rumahnya banyak-banyak kejadian kayak gitu ya banyak seperti toto sisalak yang deket-deket hutan aja kenal ada dulu rumah siapa gitu pakil ada yang kenal yang dibakar ya dulu katanya namanya saman tukang rebah bapak CHP-CHP sisalak semang amsar bapak pernah dibakar itu karena orang tidak enggak pura orang nggak punya dipinta beras orangnya ket orangnya tidak punya nyawa juga enggak cuman hasil panen cuman hasil drep-drep gitu satu dia nyerang enggak ada beras seputar katanya enggak ngasih ngasih ini anak dibakar rumahnya itu harus ngasih maka persiapan masyarakat kalau ada gerombolan ya cepet aja kasih walaupun dikasih cuma beras terakhir mungkin ya Iya kalau dikasih dibakar itu susah itu namanya beri-beri anak sekarang mau enak lu cari jari duit enak tinggal dalam bokor Pak pusing Oh dagang kopi kota Alhamdulillah juga susah nggak ketemu sama gula-gula putih seperti ini aja ngopi seperti ini kopi pahit sama orang bunuh kopi lagi kopi seperti ini Pak biar puyeng nggak ada bodrek kopi sehat langsung jadi lain pati-patik karuhun tebuki kopi hideng gula teh hehehe hehehe bener jadi masalah dicak Pak menginginkan kabung teh bangka pagi bodoh-gula teh duit-duit dikawung di jual duit-duit di jual tapi memang kehadiran perampasan tapi tinggi ya kutatan merokok anak sekarang enak karibnya dulu mah ngelilit ngelit-ngelit naik kawung kulitnya kulit kawung akhirnya memang mas bret coba bawa jangkar bawa jangkar hahaha kan sampai bawa bawa jangkar selain dari pembakaran Pak Wokil nih gombolan-gombolan ini yang di kita tandingan yang bersendiri ya pengerontak kejamannya apa aja kan bisa ngakriw dulu kan pemerintah itu orang pertama Pan Soekarno iya persidiri yang pertama ya persidiri pertama karena di jirang memang negaranya tidak boleh hasil masyarakat semuanya seluruh bangsa, suku bangsa yang ada berjuang disini bertahan namanya sekarang MKS itu kan ya semua juga berjuang agar lengah juga tuh nggak ngerti kok dulu kan kacau suriok sampai masuk ke hutan ini nggak tahu tuh makanya kita harus perhatikan ajalah bersabar orang-orang semua juga kata sukar juga hasil kita semua bukan boleh sukar nuk doang berjuang pernaga seluruh rakyat ikut berjuang 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 itu apakah tanaganya pikirannya kadang-kadang yang punya ya hartanya menjubang-jubang sentara-sentara akan sampai ke nyawa mungkin ya iya mau sampai ke nyawa itu maka itu pemerintah perjalanan pertama memang disebut memang daripada melawan masyarakat sendiri katanya enakan perang sama musuh daripada melawan masyarakat sendiri karena karena masyarakat sendiri kan udah udah ngebudaya itulah inilah tapi masyarakat asli kota Sandingan ada pak? ada asli iya masih ada iya ya pak wakil udah masuk iya iya masih ada memang ditarih sebuah beberapa orang lah pak wakil aja kelahiran itu 40an makanya tahu Belanda terakhir ya umur saya udah lima tahun itu empat tahun itu kan udah inget kan itu cuma di nongkrok pinjil jalan iya ada jelas ada pak karena batas kota Sandingan itu jelas ditarum 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 cuma kalau yang di hutannya mungkin hanya ada keluar masuk mungkin ya banyak ada perkampungannya karena suatu apa keluar keluar gitu terus masuk lagi belongsap di kota balikadil balikadil itu 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 tercocok tanan bahan-bahan pokok pandaiin hasilkan ini di bahan pokok di hasilkan di bahan pokok di hasilkan dulu si cuplis kopi tapi menarik kalau ini mohon maaf ya background suaranya ini di kebon banyak satua liar satua liar ada wajah tapi kan orang cengkok di belakang eh sponsor gitu eh sorry pak sponsor sponsor gitu-gitu kayak oh iya kalau oh kedengeri ampura waduh karena kelepasan waktu berapa menit lagi pak oh 15 detik aduh apa-apa ditutup ya dikatur nuhon kapa wakil kapa ang semoga kopi kopi